Mencegah terjadinya kecelakaan selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Blitar membangun lima palang pintu di lima perlintasan kereta api. Dengan menggunakan teknologi terbarukan, palang pintu kereta api ini diharapkan dapat menekan terjadinya kecelakaan kereta api. Wali Kota Blitar bersama Dirjen Keselamatan Umum Kementerian Perhubungan Rabu Siang meresmikan palang pintu perlintasan kereta api di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dalam kegiatan ini ada lima palang pintu di lima perlintasan kereta api berbeda yang diresmikan. Pembangunan palang pintu kereta api itu bertujuan untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api, terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru. Selama ini, di lima lokasi itu merupakan daerah rawan yang sering terjadi kecelakaan antara kendaraan dan kereta api. Palang pintu perlintasan kereta api yang digunakan juga berteknologi terbarukan yang merupakan karya anak bangsa, yakni dari CV One Tax. Perusahaan asal Blitar itu melengkapi setiap palang pintu dengan CCTV dan layar monitor yang dapat memantau datangnya kereta api di lima titik sekaligus. Selain itu, semua bahan dan teknologi yang digunakan di palang pintu kereta api itu juga telah sesuai dengan standar PT KAI. Dengan begitu diharapkan angka kecelakaan kereta api dapat ditekan. Lima titik perlintasan kereta api yang pernah kita ketahui bersama sering membawa kecelakaan yang membawa nyangkut nyawa. Alhamdulillah hari ini kita resmikan dengan harapan sudah tidak ada lagi kecelakaan karena penyerobotan atau karena penyeberangan atau pelanggaran melalui pelintasan kereta api di Kota Blitar. Ada lima titik yang hari ini kita resmikan karena memang untuk jalan raya di Kota Blitar semuanya sudah terpasang tinggal jalan-jalan yang masuk ke kampung-kampung ini yang perlu juga diselamatkan karena mayoritas padat penduduk dan aktivitas masyarakatnya juga cukup tinggi. Jadi semuanya seluruhnya oleh APBD, Pemda, Kota Blitar. Ini salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah yang peduli untuk melindungi keselamatan warganya. Karena keselamatan itu adalah hak adzaji manusia, itu ada dalam undang-undang dasar kita. Ini sudah diterapkan di Kota Blitar. Nah, masih banyak daerah lain yang belum memulainya. Jadi saya harapkan nanti kegiatan ini bisa kita viralkan biar menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia untuk ikut peduli menyelamatkan warganya dari kecelakaan. Kami dari Kementerian Perhubungan menyelamatkan perjalanan kereta api. Jadi dari sisi kereta api, itu kita juga lakukan. Namun dari sisi jalan raya, yang kewenangan yang retabene sudah diserahkan ke pemerintah daerah, itu mestinya ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap palang pintu juga dilengkapi dengan pos pantau yang dijaga oleh tiga orang petugas selama 24 jam. Pemkot Blitar berencana akan terus menambah jumlah palang pintu dan pos pantau di beberapa titik agar jumlah kecelakaan kereta api dapat ditekan. Dari Blitar, Tim Liputan melaporkan.